Baik lagi sama gue Nuke Daily di game Viva Mobile lagi So ya, gue gak bisa kenceng-kenceng ya karena gue masih di luar kota Soalnya gue gak bisa kenceng-kenceng, gue lagi di luar kota dan lagi di hotel Ini gue memaksakan untuk merekam aja ya karena eventnya udah keluar Dan ada subscriber gue yang nanyain kapan ngebahas eventnya Nah nama eventnya ini adalah Pendiri Kalau bahas Indonesia pendiri lah ya, gue soalnya pake bahas Indonesia Nah untuk rekrutan misterius ya, udah pasti dapet si Ronaldinho Oke banget Dan di squad gue, gue gak ngambil si Roberto Carlos Kenapa? Karena ternyata Donovan itu lumayan bagus gitu Jadi ya, gue pengen pake Donovan plus close Terus keepernya, kenapa gue gak pake si Dudek? Gue lebih suka sama gameplaynya si Casper Schmeichel gitu sih Jadi ya, Roberto Carlos gak gue ambil karena udah beberapa kali gue lawan Roberto Carlos Dan menurut gue, kalau soal kenceng-kenceng sebenernya gak beda-beda jauh banget sama Davis Tapi yang permasalahannya dari Roberto Carlos itu adalah waktu sundulan Karena gue bisa manfaatin corner itu untuk ngumpan ke striker gue yang cuman di cover sama Roberto Carlos Dan itu hampir tiap kali masuk Jadi ya, gue gak gue ambil sih lebih tepatnya ya Untuk keepernya Dudek bagus Tapi kalau gue pribadi gue lebih prefer untuk pake si Casper Schmeichel gitu sih Jadi kalau kalian mau pake si Dudek juga gak masalah Oke, kita langsung ke eventnya aja ya Eventnya itu adalah eventnya, kalau bahasa Inggrisnya itu founder Nah disini kalian ada beberapa event Yang disini ini kalian gak usah bingungin Ini cuman seberapa banyak orang yang main event ini Kalau sampai 50 juta Nanti kalian bakal dapet pemain Mau koko Bang, ini ada tulisannya pionir tuh apa Pionir ini, jadi nanti kalau kalian dapet pemain ini Di nextnya, di next EAFC Ini pemain bakal dibawa di akun kalian Tapi overallnya dikurangin Gue gak tau berapa yang dikurangin Cuma pasti bakal dikurangin Oke Nah terus yang disini Ini yang Rebuild Club Ini kalian mainin Tapi gue saranin ya Kalian jangan nge-gacha disini Oke Karena ya ini gak pasti Dan kalau kalian gacha EA Kalian udah tau sendiri lah ya Gimana susahnya dapet pemain Bagus Oke Gak gue saranin Dan gue saranin kalian untuk mengambilnya disini Terserah kalian mau ngambil yang mana Itu terserah kalian Pemainnya dibawa Dibawa Khusus untuk yang Fernandez Enzo Sama Empazu Ini dibawa Gitu Karena dia tulisan pionir Untuk Roberto Firmino Plus Medicine Gue gak tau itu dibawa atau enggak Jadi ya Gue saranin Kalian ngambil di Dua ini Diantara Enzo Fernandez Atau si Empazu ini Gitu Jadi Karena dia ada tulisan pionir Gitu sih Biar gak rugi-rugi banget Gitu Soalnya kalau menurut gue Walaupun overallnya gede Ini kan kita bentar lagi Mau reset season ya Overall 118 Menurut gue ya Tapi terserah kalian ya Kalau kalian mau ngambil ini Gak apa-apa Cuma kalau untuk free to play Gue saranin yang Dua ini guys Oke Nah lanjut lagi Ke laga pencapaian ya Laga pencapaian ini Kalian mainin aja Sampai selesai Nah nanti disini Kalian bakal dapet Satu ban kapten Oke Jadi kalian selesain semuanya Kalian dapet satu ban kapten Dan kalian bisa tuker Pemainnya di transisi disini Gitu Nah disini Kalian bisa lihat ya Disini ada Raul Untuk musim next ya Dia bakal turun jadi 88 Gerard 89 Dan Zanetti jadi 88 Nah jadi Tetap dibawa Ke EAFC Tapi Overallnya diturunin Gitu Karena kan musim awal Oke Nah kalau yang pemain-pemain Tinggi aja overallnya Cuma segini Kalau yang pemain-pemain 114 Ya gue sih mungkin di 80 85 Gue gak tau Mungkin di sekitar Sekitar segitu sih 80-an Sampai 85 Gitu Nah disini Yang worth it yang mana Bang Kalau gue mau ngambil Sebenernya Kalau worth itnya yang mana Gue bakal ngambil Si Gerard dulu Karena Buat nemenin Si Enzo Fernandes Yang di Event Membangun Club ini Gue kan Bakal ngambil Enzo Fernandes ya Jadi gue bakal Dapet 2 CM Itu Gerard Sama Enzo Fernandes Untuk dibawa ke YFC Season Depan Gitu Jadi ya Untuk CM Gue udah gak perlu mikir Karena kan CM Biasanya cuma dibutuhin 2 ya Gitu Nah tapi Kalau kalian mau pake Macemnya Zanetti Ya juga gak masalah Karena RB juga Jarang ada pilihan yang bagus Gitu Untuk ST Gak gue saranin Kalian ambil Kenapa? Karena ST bakal banyak sih Baru rilis juga Pasti ST tuh udah 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 banyak banget Gitu Untuk pilihannya Jadi Gampang tergantikan Sedangkan Kalau CM sama RB RB sih yang paling Sulit digantiin ya Karena Ya RB Pilihannya jarang-jarang gitu CM Ya lumayan banyak Tapi gak sebanyak ST Gitu sih guys Jadi ya Untuk eventnya Semoga kalian gak bingung ya Ini kalian tinggal mainin aja Jangan lupa Dimainin tiap hari Jangan digacain disini Mendingan kalian langsung Ngambil yang disini aja Oke Ingat-ingat ya Ngambil yang disini aja Kalau gue bakal Gue tabung dulu Sampai 3000 Jadi ya lumayan Kalau misalkan Bisa dapet Si Enzo Fernandesnya Gitu Bang nanti Yang sisanya nih Yang kayak Marco Asensio Zaha Itu dibawa gak? Gue gak tau Itu dibawa apa enggak Cuma yang tulisannya Pioneer Itu udah pasti dibawa Gitu Jadi gue gak bisa Mastiin juga Dia dibawa atau enggak ya Wah mungkin Kalau kalian dengerin Youtube-youtube lain Bilang ini bisa Ini enggak Gue gak tau Karena Gue belum nyari-nyari info lagi guys Gitu Jadi ya Ini yang sepengetahuan gue Dan memang udah pasti Bakal dibawa gitu Hah gitu sih Untuk eventnya ya Gak ada Gak ada lagi Nah untuk pemain-pemainnya Kita bakal liat aja Pemain-pemainnya ada siapa Gue juga Jujur aja ya Gue belum liat sama sekali Jadi ya Kita bakal liat aja Untuk di program Di Founder Nah ya Overall Paling mentoknya Di 120 guys Jadi Ya Kalau kalian Pengen Ngebuild Tim sekarang Nampain ngabis-ngabisin gold kalian ya Saatnya lah Kalian tinggal Beli-beli-beli-beli-beli aja Karena ya Bentar lagi Reset Dan coinnya Gak bakal dibawa Itu Itu ya Banyak banget pemainnya Kalau gue Kalau kalian mau beli pemain sih Udah-udah pasti ya Ini Udah pasti banget ya Finisius tuh Udah masuk deh Daftar top 10 ya Finisius Abis itu Gundogan juga oke Kalau kalian mau butuh CM Medicine Medicine ini Gila Tapi Menurut gue Donovan still The best sih Karena Dia kurang banget Untuk Giring bolanya Gue udah sempet ada Lawan Ngelawan sekali Pake Medicine Itu Jelek Bisa Bisa dikejar sama si Cavu guys Eh Cavu Sama si Davies Salah Gitu Untuk LW nya Di Maria oke Kalau kalian mau ngambil Terus Apalagi CM Hover Hover Oke sih Untuk CM Kuat Tinggi Tembakannya juga Gak main-main Jadi bagus Ya kalian Ngabis-ngabisin Gold aja Karena September Udah di Reset Guys Jadi ya segitu aja Video dari gue Jangan lupa subscribe Like dan share Dan bye-bye guys Jangan lupa like Jangan lupa like